Intro Ratusan warga desa Bocong, Kecamatan Kabunganten mendapat bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial tahap 5 dan 6 tahun 2021 di Aula Balai Desa setempat. Kesaran yang diterima keluarga penerima manfaat mencapai 600 ribu rupiah dan disalurkan melalui PP POS Indonesia. Bantuan ini dipusatkan di satu titik dengan menggunakan standar protokol kesehatan. Kepala desa Bocong Ahmad Masruri Sundaryo menjelaskan, total penerima BST di desanya sebanyak 253 KPM, namun karena waktu yang sangat terbatas hanya melayani 204 orang. Sedangkan sisanya berjumlah 49 orang diarahkan ke kantor POS cabang wilayah Kecamatan Kabunganten. Sementara penerima BST Umiyati mengaku senang dan terbantu akan bantuan dari Kementerian Sosial sehingga kebutuhannya selama pandemi bisa tercukupi. Alhamdulillah untuk hari ini untuk pembagian BST POS di desa Bocong diterimakan 253 selalu menerima Bapak. Alhamdulillah terbagi di 8 kardis Pimungko untuk Kementerian Sosial atau yang terkait untuk bisa memvalidasi data yang ada. Karena ini kan data kita tidak pernah tahu, tahu-tahu sudah muncul by name dari Kementerian itu Bapak. Ibu dapet uangnya berapa, Bu? Rp600.000. Senang nggak, Bu, dapet uangnya? Tidak sekali, Alhamdulillah. Bu, nanti uangnya untuk beli apa ini, Bu? Untuk beli peras, untuk beli apa yang di rumah, apa yang aku butuhkan. Dijelaskan, besaran BST untuk penerima kali ini sebesar Rp300.000. Namun dicairkan 2 bulan sekaligus sehingga masing-masing menerima Rp600.000. Dari Balai Desa Bocong, Kabungan dan Surimadi memberitakan. Terima kasih telah menonton!